POE K2 Ujian Nasional Basis Komputer atau UNBK Hambalan SMP di Kota Bandung dikokolakan kalawan lancartan di Papaisanku Rereged. Najan di Papaisanku kekurangan sarana komputer, sakumna patandang ujian bisa ilu biung, dina ujian alatan pangrojong, tikolot siswa, anu haat nginjemkan komputer sarta laptop ke pihak sakola. Ujian Nasional Basis Komputer dina tahun 2018 Hambalan SMP di Pitembeyan, Poesonen, Nonyar, Kaliwat, dipaju kalawan walatra di Sakuliah, Lemah, Cai, Kasup di Kota Bandung, dina pk2 UNBK Hambalan SMP di Kota Bandung, dipaju kalawan lancartan di Papaisanku Rereged. Kawasan nukaran depan di SMP Negeri Opat Puluh Bandung, siswa patandang ujian bangun serius naker, nalika ngerja kenmang pirang soal matematika. Eta siswa katangen lancar, turut tahan te ngeranda pandereged, nalika ngejawab soal. Najan kekurangan sarana komputer, sakumna patandang ujian bisa ilu biung dina ujian, alatan pangrojong tikolot siswa anu haat nginjemkan komputer, sarta laptop ke pihak sakola. Di SMP Negeri Opat Puluh Bandung, UNBK Kapasing Kanatilu Jirangan, Nyata Isuk-Isuk, Pabeberang, sarta Pasusore, kalawan jumlah patandang ujian UNBK dina tahun 2018, nitih tiluratus opak luopat siswa. Pihak sakola miharap dina prak-prakan UNBK tahun 2020, pemerintah mampu nambahan sarana komputer, sangkan hentekudungin jemdei kakolot siswa. Untuk itu, di sekolah sendiri tidak ada persiapan, tapi itu menjadi tanggung jawabu kota Bandung, tapi sudah memberi surat ke PLN Jalan Jambung, minta diantisipasi supaya tidak ada kendala di listrik. Tanya anak-anak bisa sukses melaksanakan UNBK tanpa kendala, sampai akhir prestasinya baik, dan kedepannya bisa satu sesi. Sejuruh nikit ujian basis komputer hambalan SMP Ayena mengerupa Nukatilu Kalina di Kokolaken. Sana jan masih di Papaisankurereged, prak-prakan UNBK di kota Bandung di Paju, kalawan lancar, bohtina kasayagaan siswa, bohtina hal teknis. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.